Intro Shalom Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, Saudari, Opa, Oma, Adik-Adik, para simpatisan GKI Karangsaru, dan para pemirsa di rumah yang saya kasihi. Jumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru. Marilah kita luangkan waktu sejenak untuk belajar memahami bacaan firman Tuhan dalam Alkitab. Sebelum mulai membaca, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kepada Tuhan Allah yang telah memberikan berkat dan anugerah kepada kami sejak kami lahir hingga saat ini. Dan mampukan kami pada hari ini untuk dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan juga ajaran firman Tuhan dapat kita terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga berkati Saudari Kesia yang akan menyampaikan dan menjabarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema malam ini adalah Tuhan memperhatikan kita bacaan terambil dari Masmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan pasal 16 ayat 11. Mari kita baca firman Tuhan pasal 13 doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Masmur Daud, Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Pasal 14 Kebebalan Manusia Untuk pemimpin biduan dari Daud, Orang bebal berkata dalam hatinya, Tidak ada Allah, busuk dan cicik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat, Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, Yang mengemakan habis umatku seperti memakan roti, Dan yang tidak berseru kepada Tuhan, Disanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, Maka Yaakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Pasal 15, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Masmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, Yang melakukan apa yang adil, Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, Dan yang tidak menimpakan jelah kepada tetangganya, Yang memandang hina orang yang tersingkir, Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, Dan tidak menerima suat melawan orang yang tak bersalah, Siapa yang berlaku demikian, Tidak akan goyah selama-lamanya. Pasal 16, Bahagia Orang Saleh Miktam dari Daud Jagalah aku, ya Allah, Sebab padamu aku berlindung, Aku berkata kepada Tuhan, Engkau lah Tuhanku, Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ala lain, Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkau lah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menekuhkan Bagian yang diudikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya pada waktu malam, Hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, Aku tidak kuyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tantram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam malam Bapak-Ibu suruh yang terkasih. Fakta bahwa Tuhan memperhatikan kita merupakan kabar baik bagi setiap orang yang berusaha melakukan kehendak Tuhan dan ingin berada di dekatnya. Namun itu merupakan kabar buruk bagi orang yang percaya bahwa Tuhan tidak ada atau mereka yang hidupnya tidak mengakui adanya Tuhan. Dalam Masmur 14, Daud menyebutkan bahwa orang yang mengabaikan Tuhan adalah orang yang bebal. Dalam Masmur 14 ayatnya yang kedua, Daud pun juga menggambarkan bahwa Tuhan memandang ke bawah dari surga. Mencari orang yang tidak bebal dan orang yang mengenal dia. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang mencari Allah. Bapak-Ibu dalam Masmur ini kita hampir dapat melihat kesedihan Tuhan demikian banyak kepada orang-orang yang berpaling daripadanya. Kita hampir dapat merasakan bagaimana Tuhan sedih ketika orang-orang jahat memangsa orang-orang baik. Walaupun terlihat sepertinya Tuhan tidak berkuasa untuk berbuat apa-apa, namun jelas ya bukanlah Allah yang diam yang hanya menonton dunia ini seperti kita menonton televisi. Ia tinggal dalam hati orang benar dan akan menghakimi orang-orang yang jahat. Bapak-Ibu jangan sampai kita mau disesatkan. Ingatlah terus bahwa Tuhan memandang kita dan marilah kita sadar bahwa Tuhan itu ada. Akuilah Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak-Ibu marilah kita terus berusaha untuk bekerja sama dengan Tuhan, bukan untuk melawan Dia. Dan Dia pun akan menyertai setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus, pada malam hari ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firmanmu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau bukan Allah yang menonton apa yang terjadi di dalam dunia ini. Tapi Engkau Allah yang terus bekerja. Dan kami percaya bahwa Engkau pun juga melihat setiap kami anak-anakmu. Apabila kami bersungguh-sungguh datang mencari Tuhan ingin dekat denganmu. Atau kami yang mengabaikan kebenaran firman Tuhan, yang mengabaikan akan Engkau di dalam kehidupan ini. Tuhan, kiranya kami terus diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Dan biarlah kami terus mau hidup mempermuliakan namamu. Kami mau terus hidup menggunakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami ini untuk mempermuliakan namamu saja. Dan kami mau terus mengakui Engkau sebagai Allah yang menjadi jurumudi di dalam kehidupan kami. Engkau yang memimpin mengatur setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, hidup kami ini adalah hidup yang kami persembahkan utuh hanya kepadamu. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Surah, selamat malam dan selamat peristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita. God bless you. Sub indo by broth3rmax